Gua curiga ini adalah ambi abadi, karena dia gak akan pernah padam gitu Ya kita baru beres dari Heidar Aliev Center Sekarang kayaknya Adriana sih mau ke pasar, pasar tradisional ya Pasar lah pokoknya Terus kita mau nyobain metro karena kita belum pernah pake metro kan Selama di Baku kita etep mulu naik mobil Ya kebetulan stasiun metro yang akan kita datengin ini namanya Nariman Narimanov Kayak nama gua baru Jangan-jangan bapak gua ngasih nama gua inspirasi dari Nariman Narimananov Seperti jantan Seolah menonton bulan Jangan serp다�ous Terima kasih Rame banget orang gila Baku rusuh juga ya Ada sisi-sisi Depok begitu Orang semua Tadi juga di stasiun Metro Orang semua keluar masuk gila Ya tapi mungkin populasi baku cukup gede ya Jadi ya itu konsekuensinya Karena gue udah terbiasa di Praha yang Hampir gak ada orang gitu kan Jadi kaget juga pas kesini Kesini ada bangunan mantep Ini di stasiun Metro tadi ya Ya jadi kita sekarang otw ke Pasar Namanya Yashil Bazar Gue gak tau Adriana tuh yang riset Kita gak tau ada apaan disana kita lihat aja nanti Ya jadi ini kayak pas tradisionalnya gitu Ada yang jual buah sayur Macem-macem Jadi ini adalah teh-tehan gitu Macem-macem rasanya Kayak-tehan Ya jadi ini Kalkabili Jadi ini kurkuma Kurkuma apa ya? Gue lupa deh Ya pokoknya kurkuma lah Terus ini mint Ini saffron Bumbu-bumbu spices gitu Ini ada ketumbar juga Jadi kita ada di Flame Tower nih Ada tiga jadi Flame Towers Nah Kayaknya kita akan cari tempat Ke Tietep sih ada base spot buat bikin foto Di sini atau bikin video Kalau kita lihat nyala-nyalanya kayak gimana ya Ini Flame Towers ini Iconic landmarknya Baku ya Azerbaijan ya Jadi kita harus Melihat seperti apa Kalau nyala-nyala Karena kalau siang kan gak nyala Kan Azerbaijan itu kan Land of fire Makanya suka ada Lampu-lampu Api-api Apa namanya Namanya Flame Towers gitu Kalau itu ada Ada api Bocak ya Mantep sih Nah sekarang Mas Eteb ngajakin kami untuk Ketempat foto-foto Atau bikin video Gimana Gimana Tep Oh siap Lu siap banget kayaknya mau masuk youtube gue Bahasa lu udah diatur gitu Mantap Jadi ini adalah Makam ya Kalau kata ya Tep tadi makam Para pahlawan Azerbaijan Yang Black January Black January 90 Ini mereka Perang Perang Soviet Oh lawan Soviet Mempertahankan Mempertahankan Azerbaijan Banyak yang ternyata di Nudesteng Oh gila Meri abis Cuma kalau tadi gue Lihat di Hedar Alief Museum itu Banyak yang Kenajanan site gitu Kan Semarmenian Iya Iya gue kira ini Ini beda lagi Nah disini ada Monumen lagi Nih Terus tengah-tengahnya Ada api gitu Ayo kita lihat Asli ini serem juga sih Api-apinya Nah jadi Karena Azerbaijan ini kan Penghasil Oil and gas ya Minyak dan gas Jadi kayaknya Identik banget sama api gitu Identik sama minyak sama gas Tuh Gokil sih Kita lihat dari sisi satunya lagi Oh ya kan Gokil Sahitlar Sahitlar Namanya sahitlar Monumen Dan dari sini ada Pemandangan bagus ya Tep Iya Wuh Bulannya merah Ini pemandangan kebawah Ke Laut Kaspia ini Laut Kaspia itu berbatasan Sama Baku Azerbay Azerbaycan Rusia Kazakhstan Sama Turkmenistan Mantap Iya jadi gue Gue curiga Ini adalah Api Abadi Jadi dia gak akan pernah padam Gitu Dia mengingat Mereka Azerbaycan ini kan penghasil Oil and gas kan Jadi Mungkin identik juga Nah Identik tuh sama kebakar-bakar gitu Nyala-nyala Kalo malem Cuma kalo siang kan Dia gak nyala kan Cuma kalo malem Emang sengaja dipasangin Emang ada LED-nya gitu Lighting-lighting Apasih Layar-layar gitu Yang Kalo malem Nyala-nyalain Nah Tiga gedung ini adalah Gedung paling Apa sebutannya Iconic landmark Gitu lah Buat Azerbaijan Jadi kalo Kalo orang ingat Azerbaijan ya Pasti ingat Flame Towers gitu Sama kayak Di Perancis Di Paris ya Orang ingat Perancis Pasti menarai Eiffel Kayak gitu Nah Terus dari Pemandangan sini Kita bisa ngeliat Bulan Bulannya merah banget Adriana Ada bulannya merah Coba kita zoom Oh kurang jelas Tersbor Tapi merah Nah Ini pemandangan Baku dari atas Ini adalah Kota Baku Azerbaijan Mantap Spotnya mantap nih Di atas bukit Ya dari sini juga Kita bisa ngeliat Kota Baku Dari atas Dan bulannya Yang merah Dan di sisi lain Ada Itu Flame Towers Oh ceritanya Lagi air tuh Lagi masuk ke dalam gelas Bagus ya Mantap Lagi air Terima kasih telah menonton!